Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Pemirsa yang dirahmati Allah Marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Dengan tema latihan agar hidup disukai Allah Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari Agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelah Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya Marilah kita doakan semoga A'jim sekeluarga dan para penonton Youtube ini Diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Bismillahirrahmanirrahim A'jim mau nanya disini tadi katanya hidup bagaimana caranya biar kita disukai Allah Ya dan terus kita manteng ke Allah Gitu nya Ustadz Eh A'jim Terus Eh mohon Ustadz Apa aja ibu bahagia Mohon Tapi kan kadang-kadang kita itu hidup itu Banyak puturnya gitu Bagaimana caranya supaya kita tutup manteng ke Allah Ya abis ingat dunia ingat ke pemilik dunia gitu Gitu ya Ibu ingat ke suami pasti jengkel Ingat pemilik suami Ingat ke anak kesel ingat pencipta pemilik anak Jadi gak mungkin kita gak punya ingatan Yang penting tiap ingat sesuatu ingat kepada pemilik penguasa pentus segalanya Allah C-S-Y Cepat kembali ke Allah Sering ingat Allah yakin Dilatih saja terus gitu Pokoknya kalau udah kelamaan lupa ke Allah pasti galau Allah tahu hati kita lagi lupa Simpen aja oleh Allah gelisah Karena udah gak enak udah cepat aja istighfar Cepat Cepat zikir Dan tidak bisa selesai dengan mikir Tanpa dibimbing Allah Nanti keputusannya salah Gitu bu Jadi Kalau ibu belok salah Cepat ke jalan yang Benar Jangan terwuswe jalan-jalan Jadi masalah kita tuh Kebawa terus Oleh pikiran Harusnya mikir ini Ingat ke Allah yang menguasai apa yang kita pikirkan Sok ibu ingat apa yang suka bikin lupa Jadi saya pengen tau Dunia Kayang jalan-jalan gitu Ya segera ingat ke Allah Ya Allah Kayang balanja gitu Nah ingat ke Allah Bahwa dihisam ibu Al ceritakan jangan Al nih Suatu saat Ceritakan jangan ini Menjerumuskan sekali Suatu saat sedang Nganter Anak Di Anak cucu Di sebuah mal Mal itu adalah Dunia penuh cobaan Ada sepatu Tuh sepatu bagus Sudah ada Tapi dilihat Bener bagus Coba aja dicocok Mungkin perlu Ini sepatunya multifungsi Masuklah Alhamdulillah Nomor 41 Dirasa sempit Maaf ya Ininya Kesempitan Gak apa-apa Gak apa-apa Ulang dari sana Browsing disininya Berapa sih harganya Kebeli sih Insya Allah Adalah rezekinya Cuman Aduh sayang Itu Waksud itu Besoknya Nganteran Anak sekolah Tahan Kalau punya Keinginan Ya Abah juga Pengen Tapi ditahan Karena masih Ada sepatu Sambil kebayang Itu Kayaknya Enak juga Seperti itu Apalagi Mau tugas jauh Musim dingin Dipas-pasin Jadi ini Anget Aman Kan Kalau sudah Ingin Semua alasan Jadi pas Ya Tahan Tidak 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 Masuk itu Ke sholatnya Sepatu Gak kira-kira Bisa Astagfirullah Sampai Tidak Tidak Kalau lagi Ingin Tidak Boleh Jangan Buka Lagi Udah Cukup Yang Ada Udah Banyak Yang Ada Juga Sekali Pakai Juga Paling Sepasang Tidak Mungkin Lebih Dari Itu Eh Tadi Subuh Ada Seseorang Sebelum Ngimamin Bawa Kami Rapsenam Bahkan Katanya Ini Ada Kiriman Seperti kotak Sepatu Itulah Yang Menyebabkan Sholat Subuh Bacaannya Pendek Memalukan Sekali Alok Tau Tung 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 Pengen Cepet Lihat Itu Karus Astag Allah Astag Allah Ini Asli Hadirin Saya Harus Ngaku Ini Kan Ada Yang Nah Sorat Pendek Sebetulnya Itu Ada Yang Lihat Wih Jadi Ringkes Cepat Cepat Kedalam Dicoba Aduh Pas Hadirin Ujian Dikabulkan Juga Ujian Tapi Kalau Sudah Waktunya Ada Ada Itu Pengen Gimana Caranya Caranya Itu Ditahan Ditahan Sudah Kan Dalinya Gitu Kalau Kita Puas Dengan Yang Ada Masih Bahagia Aduh Tadi T Sepedah T Pake Sepatu Itu Kata Yang Asyik Tengah Cocok Itu Bukan Buat Sepedahan Kata Itu Sepatu But Yang Napa Enggak Kuat Pengen Maka Begitulah Hadirin Dunia Ternyata Masih Menggoda Nah Artinya Hati-hatilah Dunia Ini Kalau Enggak Perlu Amat Teken Aja Tapi Kalau Sudah Waktunya Ada Ada Sendiri Ada Seseorang Ini Dapat Kisah Ini Di Semarang Ada Seorang Ustadz Ini Dua Ini Satu Perguruan Tapi Kodah Dulo Yang Satu Itu Oleh Allah Ditakdir Kannya Rezekinya Lebih Dari Cukup Sedang Ustadz Yang Satu Sahabat Ini Halo Mencukupinya Dengan Pas-pasan Sampai Suatu Saat Silaturahim Sampai Gimana Supaya Rezeki Saya Itu Dilapangkan Oleh Allah Kaya Ustadz Gitu Wah Ketahu Sedang Begitu Datang Tamu Biasa Di Di Daerah Jawabat Silaturahim Ya Gula Ngatur Sangat Doa Ya Masya Allah Usaha Saya Jadi Bagus Rezeki Jadi Banyak Kata Yang Tolong Terimalah Ya Ini Ngasih Itu Kunci Mobil Dengan BPKB Dan STN Terimalah Ya Ini Walaupun Bagus Bagus Amat Tapi Mudah Mudah Barokah Yang Penting Dipakai Dawah Terima kasih Pulang Ini Lihat Itu Rezeki Begitu Gampang Punya Mobil Boroboro Mobil Rumahnya Juga Ya Udah Ini Mobil Kasih Ini Tunggu Gak Pake Rumit Tapi Saya Gak Mungkin Rumahnya Digang Ya Udah Jual Mobil Pake Beli Motor Sisanya Pake Biaya Dawah Apa Niatnya Pake Dawah Insya Allah Pahalanya Beliau Dapat Terima Kasih Selang Beberapa Waktu Kemudian Tak Berapa Minggu Ya Saya Lupa Datang Lagi Laporan Mobil Sudah Saya Jual Dijadikan Motor Sebagian Dipake Untuk Biaya Dawah Alhamdulillah Barokah Datang Lagi Tamu Yang Lain Biasa Ya Maaf Diti Sya Silatur Alhamdulillah Alhamdulillah Keluarga Kami Terjadi Bahagia Barokah Warisan Lancar Ini Ada Rezeki Maaf Ya Bukan Kendaraan Baru Katanya Masih Lagi Kunci Dan STNK Tau Enggak Pasti Lihat Mobilnya Sama Balik Lagi Jadi Dijual Ini Dibeli Oleh Itu Balik Lagi Jadi Mobilnya Ini Benar Benar Kisah Nyata Pengen Ya Kita Pengen Pemberian Bukan Pengen Disukai Allah Kan Ada Kejadian Kita Juga Di Daerah Sini Ada Seseorang Mewakafkan Mobilnya Ini Wakaf Buat Mesjid Langsung Ada Satu Minggu Kemudian Satu Pekan Datang Lagi Yang Beli Mobil Ini Uang Udah Store Buat Wakaf Datang Lagi Ada Apa Aduh Saya Gak Tega Lihat Ustadz Jadi Gak Punya Mobil Saya Hadiahkan Lagi Jadi Balik Lagi Wakaf Jalan Mobilnya Ada Lagi Ini Kisah Nyata Gak Pake Pohong Jadi Gak Usah Ragulah Ke Allah Udahlah Paling Enapa Urusan Dengan Allah Saja Yang Lain Lain Gak Bisa Dipegang Terakhir Gimana Ibu Lebih Tenang Sekarang Apa Yang Bikin Tenang Sementara Ini Kan Kita Lagi PMK Jadi Dekat Perasaan Sama Allah Tapi Ibu Belum Tentu Pulang Bu Jadi Ada Yang Pulang Selama Lamanya Amin Gak Usah Mikir Yang Jauh Jauh Ibu Sempurnakan Sekarang Aja Kan Allah Ngelihat Ibu Kesungguhannya Jadi Jangan Dulu Mikir Wah Gimana Kalau Nanti Saya Pulang Sekarang Aja Maksimalkan Belajar Nanti Allah Yang Muatin Imannya Gitu